Terima kasih. 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 Semoga dengan cara ini, buku ramalan bisa dibaca. Tidak ada tulisan apapun dalam buku ini. Apa aku harus melakukan sesuatu dulu? Tapi apa? Kenapa Anjali diserang? Dan... Kamu gak apa-apa, Jenny? Aku gak apa-apa. Siapa yang udah nyerang kamu, Jenny? Aku gak tahu. Karena mereka gak berwujud. Yang jelas mereka mau mengambil buku ramalan ini, Pak. Syukurlah kamu bisa keluar dari sana. Itu yang paling penting. Ada yang bisa kamu baca dari buku itu? Enggak, Pak. Yang aku lihat hanya kertas kosong. Yang aku lihat hanya kertas kosong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar kita cepat pulang. Mas Langit. Sekali lagi saya minta maaf ya atas kejadian tadi. Mas Langit jadi ikut beresnya Resto ini. Gak masalah, Pak. Saya juga ditugaskan sama Papa untuk mengurus masalah yang ada di sini. Dan saya juga harus memberikan laporan pertanggung jawaban sama Papa. Oh iya, Pak. Saya minta tolong perketat penjagaan di restoran ini. Kalau memang sekuritinya kurang, tambah. Oke, siap Mas Langit. Gue curiga. Clan Serigala yang ada di belakang semua ini. Musuh Papa kan cuma mereka. Tapi kenapa ya? Mereka ngacak-ngacak cakar? Apa karena buku ramalan? Nih sih, Pak. Nih, Pak. Aku bikin bapak minuman. Soalnya dari tadi aku liat, Bapak kayaknya tegang dan capek banget. Siapa tau minum yang segar-segar bisa bikin jadi relax kan? Wah, makasih banyak, Mbak Bintang. Dari tadi emang saya panik banget. Sampai gak kepikiran apa-apa selain beresin Resto ini. Iya, sama-sama, Pak. Eh, Pak Langit. Ini, Pak Langit pasti aus juga kan? Iya. Dari tadi udah seret banget kayak di Padanggurun. Sekarang baru berasa nih kayak di oasis Padangpasir. Bisa aja nih, Mas Langit. Bapak banget, Pak. Bintang masih aja perhatian sama orang lain. Padahal dia udah capek bantu beberes. Tapi masih sempet bikinin minuman. Mas? Mas dari mana? Dari hutan. Tempat dimana api abadi berada. Apa yang Mas Wisnu lakukan di api abadi itu, Mas? Saya minta Anjani masuk ke dalam api abadi. Dengan harapan buku ramalan itu bisa terbaca. Terus hasilnya gimana, Mas? Aku gak bisa baca apa-apa, Om, di buku ramalan itu. Malahan penghuni api abadi itu mau menyerang aku. Diserang? Iya, Om. Untungnya aku bisa keluar dari api abadi itu dengan selamat. Maafin, Papa Janik. Papa gak tau lagi apa yang harus Papa lakukan. Buku ramalan itu sudah lama sama Papa. Tapi sampai sekarang Papa belum berhasil menguak misteri yang ada pada buku ramalan itu. Iya, Pa. Bukur. Bukur. Dari mana, Kam? Aku. Kenapa kamu bisa ada di Resto Cakar Cabang Dogo? Jangan kamu pikir papa gak tau kemana kamu pergi. Kalau kamu gak bisa serius bantu Saka nyari buku ramalan, lebih baik kamu diam. Papa gak suka kamu main-main dengan masalah yang sangat penting ini. Pa, 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 pa. Digerin Guntur dulu, Pa. Aku pergi kesana bukan untuk main-main. Itu salah satu bentuk upaya aku buat dapetin buku ramalan, Pa. Aku tau, Pa. Papa cuma percaya sama Kasaka. Tapi jujur dari dalam hati aku, Pa. Aku mau bantuin papa. Aku mau bantuin kalian kita buat dapetin kekuatan suci. Guntur mohon sama papa sekali ini aja. Kasih aku kesempatan, Pa. Percaya sama aku. Aku yakin aku bisa dapetin buku ramalan itu, Pa. Percaya sama aku, hee. Ibu bantuin panggila. Guntur panggila. Guntur ambil panggila. Guntur panggila. Guntur panggila. Bagus banggila LAUNCHENKUK. Sangat tuh anak, kayak lagi ujian. Makasih ya buat hari ini. Kamu banyak membantu. Iya, sama-sama. Eh, langit. Kayak suara bintang. Kamu mau bilang hati-hati kan? Sampai jumpa.